Kami di debat kedua calon wakil presiden pemilu 2024. Ini adalah segmen terakhir di debat kedua malam hari ini. Ya di sesi ini sebelumnya kita undang dulu para calon wakil presiden kita untuk hadir di depan podium. Pak Mohaimin, Pak Gibran, kami masih menunggu Pak Mahfud. Silahkan maju ke podium. Silahkan. Pak Mahfud nampaknya berganti pakaian. Baik, kita tunggu. Ini adalah sesi terakhir di mana kita akan mohon tenang. Harap tenang. Di sesi ini kita akan dengarkan pernyataan terakhir, closing statement, pernyataan pamungkas yang disampaikan oleh calon wakil presiden yang sudah berdebat malam hari ini dengan berbagai topik dalam topik besar ekonomi. Kesempatan pertama kami berikan kepada calon wakil presiden nomor urut satu, Bapak Mohaimin Iskandar untuk menyampaikan pernyataan penutup. Waktu Anda dua menit. Terima kasih. Sarong adalah simbol kesetaraan dan keadilan. Sarong itu lembut, tapi di tangan orang yang baik bisa jadi selepet atas ketidakadilan dan kecurangan. Yang tidak ada dalam kebijakan ekonomi kita saat ini adalah keberanian untuk mewujudkan aturan main yang adil dan keberanian untuk berpihak kepada rakyat. Itulah kenapa kami menggagas selepet nomiks sebagai solusi ekonomi kita. Segala ketidakadilan kita selepet. Selepet nomiks adalah gagasan ekonomi yang sudah diuji oleh para pakar dan berbasis pada pengalaman batin dan juga pengalaman rasa. Kedepan proyek yang menyedot begitu banyak uang rakyat hanya untuk memenuhi selera tertentu, kita harus selepet. Kita hadirkan perubahan berupaya berupa pemerataan dan pembangunan kota-kota dan desa-desa di seluruh Indonesia. Kedepan kecurangan pembuat aturan yang merangkap sekaligus pemain bisnis harus kita selepet. Kita bangun kesetaraan bagi semua pelaku usaha untuk maju bersama. Dengan selepet nomik kita pastikan pembangunan ekonomi Indonesia dikerjakan pakai hati, pakai otak. Sekali lagi, pembangunan Indonesia dilaksanakan pakai hati, pakai otak. Mari kita berdoa, semoga insya Allah saya dan Mas Anies memimpin Indonesia kita kerjakan pembangunan dengan menggunakan pakai hati, pakai otak. Semoga kita senantiasa diberi kekuatan untuk mewujudkan perubahan bagi bangsa kita. Amin. Ingin dimanfaatkan waktunya cukup. Kita lanjutkan ke calon wakil presiden nomor urut 2, Bapak Gibran Raka Buming Raka untuk menyampaikan pernyataan penutup. Waktunya 2 menit, kami persilahkan Bapak. Indonesia ini negara besar. Kita harus bersyukur di tahun 2020 sampai 2030 nanti kita akan mendapatkan bonus demografi. Saat itulah sebagian besar penduduk kita ada pada usia produktif. Ini kesempatan kita untuk meningkatkan produktivitas nasional. Peluang untuk menuju Indonesia emas makin terbuka lebar. Tapi Bapak Ibu yang saya hormati, teman-teman sesama anak muda, ingat kesempatan ini hanya datang sekali. Kesempatan ini tidak akan terulang lagi. Untuk itu kita harus kerja keras, kerja fokus, berani melakukan lompatan. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Prabowo yang sudah memberikan saya kesempatan untuk ikut andil dalam kontestasi ini. Saya sangat bangga sekali saya menjadi bagian dalam perjalanan menuju Indonesia emas. Saya ucapkan terima kasih juga Prof. Mahfud, Kusmu Haimin. Saya sangat senang sekali bisa satu panggung dengan orang-orang hebat seperti ini. Senang sekali anak muda bisa bertukar fikiran dengan Ketua Umum Partai dan seorang profesor. Sekali lagi terima kasih anak-anak muda harus saling mendukung, anak-anak muda harus saling bergandingan tangan. Saya yakin Indonesia emas bisa tercapai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Natal dan Tahun Baru. Terima kasih. Harap tenang kita akan lanjutkan. Kita masih dalam sesi, mohon tenang. Waktu belum selesai. Kami persilahkan selanjutnya calon wakil presiden nomor urut tiga Bapak Mahfud MD untuk menyampaikan. Saudara-saudara seluruh bangsa Indonesia. Kami Ganjar dan Mahfud ingin memastikan untuk menyelendakan negara yang bersih melalui penegakan hukum tanpa pandang bulu. Ganjar Mahfud menyiapkan 21 program unggulan senilai 2.500 triliun rupiah selama 5 tahun yaitu 1. 17 juta lapangan kerja 1. 2. 1 desa 1 fasket 1 nakes 3 uang saku 4. 10 juta Punya rumah semudah punya motor 5. Sekolah dapat gaji lulus pas dikerja 6. 1 keluarga miskin 1 sarjana 7. Perempuan maju 8. Buruh naik kelas 9. Kuliah gratis untuk anak prajurit dan bayangkara 10. Mudah berusaha termasuk UMKM dan kooperasi 11. Masjid sejahtera pengurus masjid terlindungi 12. Guru ngaji dan guru agama lain digaji 11. Pasokan pangan aman harga enak di kantong 11. Lansia bahagia anak cucu gembira 15. Petani bangga bertani 16. Di laut kita jaya nelayan sejahtera 17. Disabilitas mandiri berprestasi 1. Satu desa 1 mobil akses 18. Internet super cepat Gratis dan merata 19. Bansos pasti lanjut Tapi harus tepat sasaran 20. Sikat KKN Dan terakhir KTP Sakti Segala kebijakan pemerintah harus mengetamukan Mengutamakan kemakmuran dan kesedaran rakyat Termasuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar Seperti ketentuan pasal 34 ayat 1 undang-undang dasar Semoga niatan baik dan keikhlasan kami Mendapat ganjaran ilahi Dan tercatat di lawil mahfud Selesai Kita berikan aplos dan apresiasi yang paling meriau Untuk ketiga calon wakil presiden kita Saya undang Pak Muhammad, Pak Gibran, dan Pak Mahfud Dan terakhir KTP Sakti